Karya Puja Wali Nusabekedase di Pura Ulundanubatur, Desa Adat Batur, Kintamani, Bangli akan berlangsung 5 April 2023. Guna mencegah terjadinya kemacetan selama berlangsungnya karya Puja Wali, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas menuju Pura setempat. Kapolsek Kintamani, Kompol Ruli, Agus Susanto mengatakan rekayasa lalu lintas yang disiapkan secara umum sama seperti tahun sebelumnya. Nantinya arus lalu lintas yang datang dari arah Singaraja diarahkan belok kanan di Simpang 3 Belancan tembus di Simpang 4 Pludu. Sementara arus lalu lintas yang datang dari Simpang 4 Pludu menuju arah Singaraja akan diarahkan belok kiri di Simpang 3 Belancan bawah menuju Bukih tembus di Simpang 3 Tenten. Sedangkan jalur Belancan bawah ke Belancan 1 arah saja. Kendaraan yang keluar dari parkir Tunon menuju Besakih semuanya diarahkan melewati jalur paket dan di Simpang 4 Pludu belok kiri. Arus lalu lintas yang datang dari arah Payangan semua pemedek harus belok kanan kecuali menuju Singaraja bisa belok kiri lewat jalur Belancan atau Bukih. Arus lalu lintas yang datang dari arah Tegalalang semua pemedek menuju Pura Batur harus belok kanan ke Simpang Petung belok kiri ke jalur Penelokan. Arus lalu lintas yang datang dari arah Tampak Siring semua pemedek harus lurus di Simpang Petung lewat jalur Penelokan. Tidak boleh belok ke kiri, arus lalu lintas yang datang dari Simpang Katung menuju arah Singaraja harus melewati Tunon dan belok kanan di Simpang 3 Gunung Kunyit tembus di Simpang Kud. Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan pada tanggal 3 hingga 19 April. Untuk mengamankan pelaksanaan karya serta menghindari adanya pemedek ataupun masyarakat umum lainnya, bingung dengan rekayasa lalu lintas tersebut, polisi akan menyiapkan 20 pos. Ruli mengatakan selain dari kepolisian, pengamanan juga melibatkan personil dari TNI, Pol PP, Dishub, Kesehatan, BPBD, Damkar, dan Pecalang dengan total 445 personil. Puncak karya berlangsung Rabu 5 April bertepatan Rahina Purnama Saseh Kedase. Rangkaian karya akan berlangsung sampai Kamis 20 April 2023. Dayu Swasrina, Bali Post melaporkan.